Tapi kalau batu-bata masak minta SNI, kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Nggak mungkin. Jangan retur-retur kayak dulu lah, semua produk harus SNI, semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa, produk-produk luka mana bisa, kalau semuanya diminta SNI semuanya. Ini SNI ini tidak wajib, dulu wajib memang, sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, itu harus SNI. Contoh helm, misalnya, itu harus SNI, benar kalau itu. Hal-hal yang berbahaya, misalnya kabel SNI ya. Tapi kalau batu-bata masak minta SNI, kapan mereka bisa masuk ke e-katalog? Nggak mungkin. Logika-logika kita ini kadang-kadang nabrak-nabrak. Nggak mungkin loh. Saya minta pada Gubernur, Bupati, Wali Kota, saya kira yang paling penting sekarang adalah bagaimana produk-produk lokal, produk-produk unggulan itu segera bisa masuk pada e-katalog lokal. segera yang punya di katalog lokal baru 46 pemda. Dari 514 kabupaten kota dan 34 provinsi baru 46 pemda. padahal untuk membangun e-katalog lokal ini syaratnya sudah nggak kayak dulu. Dulu memang rumit. Sekarang sangat simple. Saya tadi memastikan pagi tadi kepada kepala LTPP Pak Anas. Dulu berapa langkah? Dulu delapan langkah. Sekarang hanya dua langkah. Sangat gampang sekali. Sehingga sekali lagi saya minta kepala daerah dan sekda ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah segera masuk ke e-katalog lokal. Kemudian Kadin, HIPMI, dan asosiasi pengusaha agar didorong yang ada di bawah mereka untuk membangun kualitas produk. Membuat desain-desain yang baik. Membuat kemasan-kemasan yang menarik. dan membangun branding yang bagus. Tugasnya sendiri-sendiri. Sehingga nanti semakin banyak produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah itu semuanya masuk ke e-katalog. dan itu akan men-trigger ekonomi daerah. Dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari. Kalau dulu biasanya untuk mengatasi stunting belinya secara nasional. Karena belinya secara nasional yang bisa menyediakan men-supply itu pasti perusahaan besar atau pabrik besar roti, diskuit untuk stunting. Tapi kalau barang-barang lokal bisa masuk ke e-katalog lokal semuanya bisa. arem-arem masukkan di katalog. Karena di dalamnya ada telur, ada daging, dan lain-lain. Misalnya artinya apa? Pengusaha-pengusaha kecil kita, UMKM kita akan bisa semuanya berputar. Kalau kapasitasnya tidak cukup pasti mereka akan ekspansi. Kalau ekspansi artinya kalau permintaan banyak ekspansi artinya menambah tenaga kerja. membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita. Dan produk-produk lokal lainnya. Dan sekarang sudah saya sampaikan kepada Kepala LKPP S&E. S&E. Semua produk harus S&E. Yang kecil-kecil mana bisa? Produk-produk lokal mana bisa? Kalau semuanya diminta S&E semuanya. Ini S&E ini tidak wajib. dulu wajib memang. Sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan. Itu harus S&E. Contoh helm. Misalnya itu harus S&E. Benar kalau itu hal-hal yang berbahaya misalnya kabel S&E ya. Tapi kalau batu batal masa minta S&E kapan mereka bisa masuk ke ikatalog? Tidak mungkin. Logika logika kita kadang-kadang nabrak-nabrak. Tidak mungkin. batu diminta S&E, pasir diminta S&E, batal dimintakan S&E. Ya sejak dulu sampai sekarang di ikatalog kita hanya berapa? 52.000 produk-produk yang masuk. Dan yang banyak justru banyak yang import dengan model agregator. Beli di sana masukkan sini beri merek masukkan ikatalog. ini yang harus dihindari. Tasingnya yang lokal. Dalamnya import semuanya. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Sekali dulu yang masuk ke ikatalog hanya 52.000 baru berapa bulan panas. Sekarang sudah 340.000 produk. Dan target kita akhir tahun harus di atas 1 juta. Dan itu tugas Kepala Daerah Sekalgi Sekedah Kadin Hibmi dan Asosiasi Pengusaha bersama-sama. Kalau ini bisa kita lakukan sekali lagi. Akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. karena ratusan triliun belanja barang dan jasa itu ratusan triliun dan bisa mendungkrak pertumbuhan ekonomi kita. Pasti itu. Jadi sekali lagi ini akan kita evaluasi terus. Akan diikuti terus oleh BPKP akan dilaporkan terus ke saya oleh Menko dan yang tadi sudah disampaikan saya senang komitmennya sudah mencapai 802 triliun komitmen itu untuk kementerian lembaga dan pemda 802 triliun kemudian BUMN 296 triliun komitmen yang kita perlukan adalah realisasi bagaimana merealisasikan karena realisasi masih di bawah 10% masih 110,2 triliun sekarang kita ikuti bisa harian bisa komitmennya berapa mana yang sudah realisasi komitmennya berapa mana yang sudah realisasi inilah yang namanya aplikasi platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi jangan sampai uang rakyat itu dibelikan produk produk import salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit mencari devisa negara sangat sulit uang di APBN APBD di BUMN masih dibelikan barang impor produk produk keluar gimana enggak salah salah besar sekali kelihatan semuanya 107 pemda serapanya masih 5% bahkan yang 17 pemda masih 0 sebetulnya tadi mau saya tayangin enggak nanti mungkin bulan-bulan September aja biar kelihatan semuanya nih pemda mana nih kementerian mana nih lembaga mana biar HAPOK tayangkan mana komitmennya 100 realisasi hanya 5 baru ini komitmen 802 triliun realisasi 110 triliun tunjukin nanti ini tadi masih sabar saya jangan tunggu tunggu dulu tapi nanti September atau Oktober kita ketemu lagi saya tayangkan semuanya ini ini DKI Jakarta ini Aceh ini Selawasi Selatan ini Jawa Tengah ini Jawa Timur ini Kabupaten A Kabupaten B Kota A Kota B waparin semuanya nanti buka semuanya kita biar ngerti semuanya mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk-produk dan mana yang senengnya beli produk asing akan kelihatan nanti platform kita ini sekarang gampang sekali dibuka saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang kayak ini